Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizku Nafarrohim Dari kelas 11 TKR1 Saya akan Meresensi salah satu film Yang berjudul Habibi dan Ainun Film ini dirilis di Indonesia Pada tanggal 20 Desember 2012 Film ini disutradarai oleh Fauzan Rizal Diproduseri oleh Manoj Bunjabi Dan Damu Bunjabi Penulis naskahnya yaitu Gina S. Nur dan Ipan Artiansah Ismail Penyuting musiknya yaitu Tia Subiakta Didistribusikan dan Diproduksi oleh MD Pictures Film ini berdurasi 18 menit dan film ini Bergenre drama Yaitu memperlihatkan Lika-lika perjalanan dari Sosok Habibi dan Ainun Pemeran utama dalam film ini Yaitu Reza Rahardian Sebagai Baharudin Yusuf Habibi Dan Bunga Kitral Stari Sebagai Hasri Ainun Besari Jadi setting awal dari film ini Yaitu menceritakan Habibi dan Ainun duduk di bangun SMA Habibi dan Ainun pada saat itu merupakan Anak yang mempunyai kemampuan otak di atas rata-rata Dalam suatu kesempatan di bawah pohon Habibi pernah mengecek Ainun Ainun kamu jelek, gendut, hitam kayak gula jawa Setelah itu Alut berlanjut menuju Habibi yang telah sekolah di Jerman Dan ia menjadi salah seorang yang jenius dan bekerja di sebuah perusahaan besar di Jerman Tapi pada saat ia diinterview kerja Ia tiba-tiba jatuh bingsan Dan ia dibawa ke rumah sakit Ternyata ia menderita penyakit tuberkulosis Yang mengharuskan ia untuk ke Indonesia Untuk istirahat Pada suatu hari di Indonesia Habibi diharuskan untuk menemani Fanny Habibi atau adiknya Habibi Untuk menemaninya pergi ke rumah keluarga besari Yaitu keluarga Ainun Disitulah pertemuan mereka untuk pertama kalinya Setelah sekian lama tidak bertemu Habibi pun terpesona melihat ketantikan Ainun Dan berkata Ainun sudah tidak seperti gula jawa lagi Tapi sekarang ia sudah berubah menjadi gula pasir Dengan pertemuannya yang telah sekian lama itu Habibi tiba-tiba jatuh cinta seketika kepada Ainun Ternyata Ainun menyimpan rasa yang sama kepada Habibi Hari-hari indah pun terus berlanjut Dua insan yang sudah disakdirkan untuk bersama ini pun Mengikat janji mereka dengan pernikahan sederhana khas adat Jawa Ainun yang sadar akan mimpi dan dekat Habibi yang besar Untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia Dan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara kesatuan yang maju Mengikuti keinginan Habibi untuk meneruskan pendidikan dan kehidupannya di Jerman Dan memulai kehidupan baru di Jerman Sama pendamping hidupnya yaitu Ainun Memiliki mimpi besar bukanlah mudah Habibi dan Ainun tahu akan hal itu Cinta mereka pun terbang dalam perjalanan mewujudkan mimpi Dinginnya salju Jerman, pengorbanan, rasa sakit, kesendirian, harta dan kuasa Merupakan lika-ligu yang dialami oleh pasangan ini saat mereka kembali ke Indonesia Bagi Habibi, Ainun adalah segalanya Ainun bagaikan mata untuk melihat kehidupannya Begitupun sebaliknya Bagi Ainun pula, Habibi merupakan segalanya juga Habibi bagaikan pengisi kasih hidupnya Namun setiap kisah pasti mempunyai akhir Dan setiap mimpi pasti mempunyai batas Kemudian pada 1.12 jiwa ini tersadar Membukah cinta mereka terus abadi Itulah tadi sinapsis dari film Habibi dan Ainun Jadi kelebihan dari film Habibi dan Ainun menurut saya yaitu Secara umum, film Habibi dan Ainun besutan sutradara Fauzan Rizal Serta dibintangi Reza Rardian dan bunga citra lestari berhasil mengaduk emosi penonton Khususnya menjelang bagian akhir film Dan film ini menceritakan tidak hanya kisah cinta dua manusia Tetapi juga kisah cinta nyata seorang Habibi kepada bangsa Indonesia Sedangkan kekurangan film Habibi dan Ainun menurut saya yaitu Mempunyai alur yang agak sedikit cepat Dan bunga citra lestari yang diplot sebagai Ainun terlihat kurang kuat untuk mengimbangi Reza Meski begitu, akting wanita yang debut layar lebar Lewat cinta pertama ini tak bisa dibilang buruk Karena di beberapa bagian bunga mampu tampil menawan Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!